Terima kasih telah menonton! Tidak ada, bener, Pak Mamut. Katanya Pak Mamut lagi jalan-jalan keluarga pada ke Jogja. Aku nyari-nyari meminta maaf untuk balikin berduit, bener, Pak. Duduk, duduk, duduk. Maaf, maafin Pak RW. Kalau perlu, aku cium kaki Pak RW juga nggak apa-apa. Aduh, cium deh. He he, gue bilang, duduk, 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 duduk. Iya, duduk, duduk. Lu tahu, Pak Gadun, lu sadar nggak apa yang lu lakuin? Iya, maaf aja deh Pak RW yang budiman. Adun hilap. Ya namanya orang hilap kan nggak sadar. Maafin Adun ya. Eh, perbuatan lu tuh, eh. Kagak cuma ngejolimin gue. Tapi juga mencoreng nama baik gue di depan warga yang lu rugiin. Jadi gue sama warga yang lu rugiin. Dan ini tindakan kriminal yang serius. Serius, bagaimana? Orang mau balikin. Duit-duit yang waktu itu juga mau dibalikin. Kan cuma bercanda, Pak RW. Kagak diserius-serius nih. Enak aja lu bilang bercanda. Eh, lu tahu nggak sih? Perbuatan yang lu lakuin itu, sangsinya berat tau nggak, Dun? Makanya sengaja nih Adun datang kesini mau minta maaf nih Pak RW yang budiman. Soal maaf minta dulu deh. Yang penting lu sadar dulu tuh. Yang namanya memalsukan tanda tangan. Menarik pungutan liar. Itu kejahatannya kagak main-main. Paham lu? Iya Adun paham. Makanya Adun mau minta maaf nih Pak RW. Minta maaf Pak RW. Yang budiman minta maaf. Adun. Kalo perlu nih Adun cium kaki Pak RW yang budiman nih. Cium nih. Kakinya nih. Kalo nggak, semuanya nih. Debu-debu yang ada di bawah juga adun ciumin. Mau nih aku. Udah udah, nggak perlu. Tapi jangan buat ke kantor polisi aja ya, Pak RW ya. Ya udah sekarang mau tanya sama lu ya. Jawab yang jujur. Iya. Adun jawab deh dengan jujur. Apa yang ditanya sama Pak RW. Eh, Dun. Lu ngapain sih ngelakuin perbuatan kayak begitu? Ape gue jahat sama lu. Bahkan sehari sebelum kejadian lu ke rumah gue. Lu minjem duit ke gue. Gue kasih. Karena Ape gue kesian sama lu. Iya, Pak RW mau orangnya baik. Sama Adun selalu ngolong. Adun inget gitu. Nah, terus kenapa lu berbuat jahat sama gue? Ya adun hilap Pak RW. Mata gelap waktu itu bener. Maafin Adun ya. Mata tidak adun ketutup waktu itu. Kan beradun-adun gak sengaja Pak RW. Baik banget gue. Bener-bener ya. Waduh. Kalo kayak gini. Lama-lama Ayang Papi bisa lunak nih ngeliat si kardus kayak gitu merenyek-merenyek. Padahal kan dosa dia tuh ya. Kesalahan hidung jambu bel entunya ke Ayang Papi. Uuuuh, bisa gungu, sabar kabrek. Kalo istilah katanya Pak ditelorin. Apa ditelorir. Iya istilahnya telorir. Tapi kenapa Ayang Papi kalem-kalem aja. Udah. Udah 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 gak usah pake. Hermatnya buaya. Gue udah kagak mempan lagi. Udah kebal sama kelakuan lu. Udah jawab yang jujur. Udah jawab yang jujur. Sebenernya gue. Pakit hati sama laki-laki. Harga diri gue sebagai laki-laki udah ginjek-ginjek mod. Eh. Kapan gue ginjek-ginjek harga diri lu? Hmm? Bukan elu. Yang nginjek-ginjek. Pak ero yang berdiman. Bukan. Tapi tuh laki-laki tua. Bandot tua tuh. Yang jenggotnya kayak sikat WC. Dia tuh yang kurang ajar. Maksud lu Pak Badrun? Iya. Tuh. Yang merenovasi masjid. Dan yang lebih sakit hati lagi. Gue tuh kesel abis di Gentong tuh. Eti Suketi. Diem-diem. Dia demen juga. Memandor tua. Yang kurang ajar tuh. Kalo udah begitu kan harga diri gue hancur mod. Hancur harga diri gue sebagai laki-laki. Hancur, hancur, hancur. Makanya terus terang aja. Gue pengen kabur dari kamu. Tapi begitu berdua di jalan gue baru sadar. Ujung-ujung gue gak punya duit. Makanya gue gede banget tuh. Mandor tua tuh. Tapi kan Pak Badrun udah minta maaf sama elu. Tapi kan tetep aja gue sakit hati. Pak ero yang mudiman. Gue sakit hati. Sakit hati. Pak ero yang mudiman. Gara-gara laki-laki tua itu. Mandor tua. Mandor tua itu. Sekarang hidup gue jadi berlangsak. Nah terus ngapain lu balik lagi ke kampung duku? Ya lu lupa apa kata pepatah waktu SD. Setinggi-tinggi ini bangau terbang. Jatuh ini ke kubangan juga. Ingat gak? Oh jadi maksud lu pengen balik ke kubangan juga. Pengen bikin masalah lagi di Mari. Lu kan udah ketangkep basah sama bonyetoi. Eh? Ntar kalo dia liat lagi. Nangkep lu lagi. Belum tau gue kalo ngeliat lu. Nah bodoh deh gak kare takut deh gue. Di hati gue cuma satu. Gue pengen tobat. Pengen insap mood. Gue gak kare takut deh sama anak buahnya. Si toing yang sangar-sangar. Yang penting gue pengen insap. Pengen tobat. Itu aja. Apalagi sekarang ini kan. Bulan baik. Hari baik. Ini bulan tobat. Bulan maaf. Tuhan aja maafin. Masa orang gak maafin gue. Gue mau tobat mood. Bener. Gue pengen insap. Gue masih bisa jadi ansip kan ya mood deh. Bukan apa-apa mood. Gue kan pengen mengabdi lagi. Buat kampung luku. Makanya gue pengen jadi ansip lagi. Gak apa-apa deh. Dia terus terang aja. Gue pengen mengabdi lagi mood. Ini tanah tumpah darah gue. Biarin deh. Gak jadi kepala ansip. Gak apa-apa deh. Eh. Dundun. Lu kira segampang entuh. Secara pribadi. Gue sih bisa aja langsung maafin lu. Makasih ya Pak RW. Yang budiman udah maafin Adun. Makasih ya. Kok. Kok gampang bingit sih ayang papi. Maafin tuh manusia kardus. Hah. Itu manusia haji abal-abal di maafin ayang papi. Gak bisa ayang papi. Gak bisa tuh manusia terkutuk di maafin ayang papi. Gak bisa. Kesalahannya banyak bingit. Gak bisa di maafin ayang papi. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Kalo gue udah di maafin berarti secara otomatis Adun udah jadi ansip lagi dong. Udah jadi ansip lagi dong. Udah kerja lagi ya Mudie. Kagak. Kak kamu gimana sih? Kamu udah di maafin. Lagi juga kan Adun belum harusmu dipecat jadi ansip. Eh Dun. Perkara lu bisa jadi ansip lagi atau kagak. Gue kagak bisa mutusin sendiri. Emang pengurus RW warga cuma gue doang. Dan belum tentu juga semua warga sama pengurus masih nerima lu dan masih percaya sama lu. Baru yang Budiman tolongin Adun dong. Adun bener-bener insap. Ya Maafin Adun ya. Adun bener-bener minta maaf. Adun ini pengen bener-bener jadi orang bener. Gak mau jadi orang yang berbuat salah lagi. Maafin Adun ya. Baru yang Budiman maafin Adun. Jadi sekarang Adun udah bisa jadi ansip lagi kan. Ya Ya. Tolong dong baru yang Budiman ya. Ya. Uuuuh. Gawat, 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 gawat. Gak bisa. Gak bisa nih. Ayang Papi lama-lama bisa melunak nih kalau ngeliat si... Si manusia haji abal-abal itu ngerengek ke Ayang Papi kayak gitu. Aduh gak bisa. Gak bisa. Gak bisa manusia terkutuk. Gak bisa dimapin. Gak bisa. Gak bisa pokoknya. Awas aja ya. Kalau sampai dimapin gue gak terima. Gue gak terima. Gue gak terima pokoknya. Lagi-lagak gitu-gitu. Ayang Mami kagak terima kalau Ayang Papi maafin manusia terkutuk entuh. Apalagi ya Be. Nih orang ini. Ayang Papi terima dia balik lagi ke kampung duku. Terus diterima jadi ansip lagi. Oh no 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 no. Kagak bisa. Kagak terima pokoknya Ayang Papi. Waduh mustinya gue pake helm nih. Bisa-bisa. Pali gue dipentungin lagi kalau diambil gagang sapu ke dalem nih. Ayang Papi gimani sih? Ayang Papi kagak sadar juga. Hah? Nih manusia nih ye. Kayak ular kadut Ayang Papi. Kalau kita bayain terus dia bakal matok kita. Ayang Papi berapa kali dipatok ame dia. Kok Ayang Papi gak kekapuk-kapuk sih ha? Aneh Ayang Papi. Kan gue bilang jangan keluar kamu. Ya karena Ayang Mami kagak terima. Ayang Mami kagak terima kalau Ayang Papi maafin kesalahan dia. Kagak bisa. Dia dadeng maaf bagi dia. Ketika lo dengerin ye. Masalah kardun urusannya sama gue sebagai kuah RW. Juga dengan pengurus yang lain. Ngerti gak lo? Tuh denger tuh buat RW yang cantik. Secantik nenek lampir. Eh juga diem ye. Jangan ikut-ikutan urusan gue sama bini gue. Maaf-maaf Pak RW yang gue diman maaf ye. Bener tuh Ayang Papi. Mendingan Ayang Papi sekarang gundulin pala dia. Terus palanya dia tuh digantung di atas buun. Biar dijadiin itu tuh. Jadi sarang tawan palanya ya Papi. Eh lu dengerin gue ye. Lu mau masuk ke dalam sendiri atau gue seret? Yaudah deh mendingan ajak masuk aja deh Pak RW. Daripada ntar dia masuk ke dalam sendiri. Terus bawa sapu. Palisnya diketok-ketok lagi jadi geger otak. Masuk masuk aja deh. Udah deh sekarang gini aja lu pulang aja sekarang dah. Ya. Makasih Pak RW yang mau diman. Tapi besok Arun jadi ansip lagi ye. Eh gue emang udah maafin lu. Tapi urusan warga yang lu tipu sama pengurus RW belum selesai. Masuk. Belum ditonjok lagi ya Papi. Ya lah. Urusan lu sama warga yang lu tipu. Gue yang selesai. Sok wibawa lu semut. Ribet lu. Mending yang lu urus tuh bini lu tuh. Yang gimana yang lampir. Tuh kalau perlu tuh gini lu tuh. Rendeng di sumur. Tiga hari tiga malem. Biar diinsat. Biar sadar. Loh bagus. Gue minta maaf. Aku bilang warga yang lain. Gue minta maafin. Terus juga penurus RW yang lain. Gue minta maafin. Terus juga penurus RW yang lain. Gue minta maafin. Mulit bagus. Ngomongin bagus sangat. Tidak. Tidak. Keduh Astaghfirullahaladzim Eh Masya Allah ini orang tidur tapi mulutnya kayak orang makan Eh Bang Untang Apaan sih Mal Ini gak tau aja Orang-orang lagi tidur lagi makan sate nih Sate kambing Bahawel ini lama-lama Apa lo bilang? Sate kambing Iya Sate kambingnya itu bumbunya bumbu kecap sama kacang Mal Ajib bener, nikmat bener Hmm Nih goni orang Weh bangun weh bangun Astaghfirullahaladzim Lu mau kelewatan tawur gara-gara tidur mulu Eh Mali Ini sarep kali ya lama-lama ya Bangunin orang seina kuda lah Ini aja Tulang-tulang ngapa? Lebayah Aduh Kaget nih aneh nih Kalo ini jantungan gimana? Eh lah pake bawa-bawa jantung segala Gua akan bangunin pulang Ntar ini udah jam 3 Bangun Ntar dulu Ntar dulu Udah jam dulu nih Oh iya udah jam 3 Masya Allah Lu kagak percayaan amat sih Tiap pagi gak pernah sempet ngeringin rambut Padahal harus langsung pake hijab Kita mulai sekarang gak Citra? Sekarang gak masalah Aku udah ganti shampoo Rejo shampoo dan conditioner dengan formula cepat kering Bantu rambut lebih cepat kering dan terasa lebih lembut Kerja bagus hari ini? Lembut rambut Walau pake hijab seharian Wah rambut-rambut kok mesti oke sih? Iya Mali Bukannya nih kagak percaya Cuman mastiin doang Mali Udah bangunin tuh si Ping tuh Saur Aduh Malam banget Ping Eh Ping Bangun ngapa Ping? Ping Iya bang Saur bang Iya Saur Aduh Udah jam 3 lewat 15 nih Bangun 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 Makasih ya bangunin Ping Iya 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 Ya udah Ping Gue mau sawur di rumah lu mau ikut gak? Engga bang Makasih Ping Makin malah aja sih Oke udah Ping Aneh sama bang Mali mau pulang dulu ya Ping mau sawur di rumah ya Ya Assalaam violaikum Waalaikumsalam Assalaamualaikum 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 Nah kalo ini Bukannya Biar Saro Iniytt ust partnered Cik aja, Saro tolong bikin itu ya, teh ya nak. Oh iya. Oh iya Saro, kalo buat Abi, tehnya agak panas, jangan pake gula ya. Astagfirullahaladzim, Umi. Kenapa ya? Saro hampir aja, hampir aja nuang. Saro lupa. Oh iya Umi. Ya, Abi kok tumen ya belum pulang? Palingan juga bentar lagi, arah pulang kali ya. Iya mungkin lagi di jalan. Udah nak? Pasok lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Abi pulang. Iya. Walah, walah, walah. Ternyata udah siap, keren baru nata-nata di meja dong. Hehehe. Iya Bi, tadi Umi masak tuh dibangun sama Saro. Memang luar biasa anak Abi yang satu ini. Pokoknya jempol deh. Eh, tambah satu lagi. Dua. Bisa aja deh ya. Kalo Saro gak bantuin kan kasihan nanti Umi. Ya, untung dibantuin ya Bi ya. Jadi gak telat sahurnya. Ya, enggak juga sih. Kan Umi hebat. Pokoknya Alhamdulillah sampai sekarang kita gak pernah telat sahur. Umi gitu lah. Ah, besok aja. Ayo, ayo makan sahurnya. Tertelat nih sahurnya. Tertelat nih sahurnya. Hehehe. Alhamdulillah. Eh, Fatiman. Kudehan makannya. Nambah-nambah ya. Nih lauknya masih banyak bener nih. Ayo ambilin ya. Terimakasih Ibu Neneng. Saya sudah warek. Sudah kenyang. Wah, saya sih udah kenyang aja. Makan tuh yang banyak, Fatiman nih. Minum yang banyak. Biar ntar siang tuh kagak kelaparan. Kagak kausan ya. Eh, ambilin ya. Eh, iya Fatiman. Kalo di sini mah gak usah malu-malu. Ayo nambah aja lagi. Kalo saya udah malu-malu mas. Orang turut saya udah warek. Udah kenyang. Hehehe. Halo Bapak aja kalo di rumah aja nambah terus. Nambah terus pake malu-malu. Oike. Oh iya. Eh, ngomong-ngomong Fatiman. Besok jadi pulang ke Tegalnya. Maksudnya saya jadi. Mbak Daduhur. Mungkin ya. Oh, Fatiman jadi gak hari pulang. Naik apa Fatiman? Naik bis apa naik kereta? Naik bis. Naik bis. Kenapa naik kereta pak? Haa. Bener tuh Fatiman kata si Raun. Mendingan naik kereta aja. Pan jarang-jarang kalo naik kereta ya. Tinggal gak? Kalo naik kereta, saya harus turun lagi naik bis. Ganti bis. Nah, kalo naik bis, hanya sekali langsung turun di rumah pak. Enak bener ya? Kalo naik bis, langsung nyampe di pandemah gitu ya? Iya, kalo bener. Iya. Karena itu saya lebih suka naik bis. Nah yaudah kalo begitu. Sekarang kan gue lebih besar. Jadi Fatiman, banyakin dia makan ya minum ya. Kan perjalanan rada jauh tuh ya. Biar kagak kelaperan, kagak kawasan, terbatal lagi di jalan ya. Eh, berapa jam disana? Jauh ya? Berapa jam Biano ya? Eh, 6-7 jam. Oh, sepuluh jam. Awas juga ya. Yaudah, yaudah. Nah, tehnya tuh. Minum, minum. Silahkan, silahkan. N Savior cubes, tuh, itu juga bisa rasa yang satu sama. Tapi,